Salam korelasi, jumpa lagi dengan saya Laban Trader Saat ini tanggal 22 bulan 3 pukul 2 lewat 12 pm Ya ada sesuatu yang sangat luar biasa ini ya Berita bagus buat khususnya Trader Forex Akhirnya kita bisa mengetahui harga Forex ke depan Ini harga Forex ke depan adalah berdasarkan perhitungan rumus pergerakan Forex itu sendiri Yaitu rumus triangular Forex seperti ini Ini seperti yang saya bahas sebelumnya Oke ini video tidak akan saya potong Oke ini kita lihat Harga-harga saat ini Harga-harga Forex saat ini Ya Out USD Dimana OUSD adalah hasil perkalian dari Harga NGD USD dikali harga Out NGD Sama dengan harga Out USD Untuk harga EURGPY ini Ini 129,293 Adalah hasil dari Perjumlahan perhitungan Harga USDGPY kali EURUSD Sama dengan harga EURGPY Demikian seterusnya Sampai beberapa Pair Forex Pair Mayor Pair Cruz Nah sekarang kita perhatikan Ini data ini adalah data yang real Data yang sedang terjadi saat ini di pasar Forex Global Sekarang kita perhatikan untuk harga GBP USD Ya disini Di 1,384 GBP USD Disini ya sama 1,384 Nah demikian seterusnya Harga turun naik Ya harga semua harga-harga disini Ini akan bergerak berdasarkan Perhitungan triangular Forex ini Nah sini kita Bisa mengetahui Harga ke depan Dengan cara Menaikkan beberapa poin Atau menurunkan Sekarang coba kita ukur Apa ini kegunaannya nantinya Kita samakan dulu Ke 0 ya Jaraknya ke 0 Kita copy Kita Tempelkan ke sini Oke ini sekarang jaraknya Ya masing-masing sudah Seperti ini Posisi Ya 0 ya 0 ada yang bergerak 1 ada yang 2 turun 1 Nah sekarang Apa yang akan terjadi Bila Bila misalnya Misalnya Apa ya harga apa kita cek dulu disini Harga Euro USD Ini harga Euro USD saat ini 1,8 1,188 Sekian Apa yang terjadi Bila Euro USD Turun 100 poin Apa yang terjadi Dengan harga-harga lainnya Bila Bila Euro USD Turun 100 poin Sekarang kita turunkan 100 poin Untuk Euro USD Ya kita turunkan 100 poin Ya Sekarang harga Euro USD sudah turun 100 poin Nah apa yang terjadi Dengan Mata uang Pores lain Ya Ini masing-masing Turun Ada yang turun Ada yang naik Ini misalnya untuk Out USD Dia turun 27 poin Euro GPY Turun 82 poin GBP GPY Naik 47 Out GPY Turun 12 Ini di GPY Turun 66 Euro CHF Turun 146 GBP CHF Turun 49 Nah apa maksudnya ini Bisa kita ketahui Apa tujuannya Adalah Misalnya tadi kita Saat Harga Euro USD Sekarang Misalnya kita trading Di Trading di Euro CHF Kita Misalnya kita Indikator Indikator yang Umum ya Indikator saya Bilang itu udah indikator jadul ya Karena dia Sifatnya Cuman Menghitung Mengkalkulasi Hal yang sudah terjadi Berbeda dengan ini Ini adalah leading indicator Mengetahui Harga ke depan Nah misalnya Tadi kita Di saat Harga Euro USD Tadi sebelum Turun 100 poin Kita trading Misalnya EUR CHF Mungkin Nah indikator kita Menunjukkan Apa ya Masihnya Buy Lalu kita Buy Buy EUR CHF Nah kita pasang Stop Loss nya Berapa Stop Loss Dipasang Misalnya Dipasang Stop Loss nya Ketika Mencapai Minus 100 Dia akan Stop Dengan Kerugian Nah apa yang terjadi Nah sekarang Anggap saja Sudah terjadi EUR USD Sudah turun 100 poin Nah Ternyata EUR CHF Sudah Melebihi Stop Loss Disini dia Turun 143 poin Artinya Apa artinya Artinya Trading order anda EUR CHF tadi Bakal Loss Nah Dengan mengetahui Hal seperti ini Maka Kita Bisa Ya yang 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 suka Masang Stop Loss ya Pada umumnya Traders forex itu Pasti Masang Stop Loss Nah dengan Mengetahui Hal seperti ini Kita Akan tahu Memasang Stop Loss Yang benar Agar Akun anda Tidak jebol Cepat Nah ini Ini gunanya Dengan mengetahui Harga Harga forex Kedepan Kita Bisa Menentukan Berapa Ya untuk Ini untuk Yang pertama ya Poin yang pertama Nanti poin selanjutnya Akan kita bahas Di Video berikutnya Yang pertama Adalah kita Bisa Menentukan Stop Loss Yang tepat Agar Ketika Misalnya Prediksi Ya Indikator Jadul Tadi Ada Misalnya EURUSD Akan bakal turun Namun kita Trading di Order di Pair Lain ya Misalnya EURUSD Tadi Kita pasang Stop Loss Minus 100 Nah Ternyata Setelah EURUSD Turun 100 poin Maka Akun kita Bakal Rugi Cepat Nah Nah dengan Mengetahui Hal ini Ya artinya Kita Sudah tahu Stop Loss Yang tepat itu Berapa poin Misalnya untuk EURCHF Ya kita buat Misalnya Minus 200 Nah atau Lebih tinggi lagi Nah demikian Demikian juga Sebaliknya Bila Kalau tadi itu Adalah Turun ya Harga EURUSD Turun 100 Poin Nah sebaliknya Kita normalkan dulu Ke harga sekarang Nah Sebentar Kita posisikan dulu Normalnya Ya Demikian Sebaliknya Bila EURUSD Naik 100 poin Nah sekarang kita naikkan 100 poin Naik ya Naik 100 poin Bertambah Dia 100 Nah ini Ya Ini sudah Bertambah EURUSD Anggap sudah bertambah 100 poin Nah apa yang terjadi Dengan Mata uang lain Ya semua Berubah Ya ada yang Naik 33 Ada 73 GPPGPY Turun 45 Out GPPY Naik Cuman 14 NGDPJ Naik 66 EURUSD Naik 165 Nah sama Seperti Seperti tadi ya Dalam penentuan Stop Loss Stop Loss Ya Misalnya ketika tadi Di harga EURUSD Normal Nah kita trading EURCHF Sell misalnya Indikator jadul kita Menunjukkan bahwa Berpotensi bakal Turun Nah kita sell EURCHF Ternyata EURUSD naik 100 Nah EURCHF Lebih 136 Sini Nah kita pasang Stop Loss Di EURCHF Minus 100 Nah jebol itu Seketika Iya Bukan seketika ya Artinya Segera Segera Itu Stop Loss Akan Diciduk Nah Anda akan rugi Nah Sama seperti Hal tadi Ya Ini Ini adalah Untuk Menentukan Yang poin pertama ya Nanti poin berikutnya Nanti akan kita bahas Kita bisa Dengan mengetahui Dengan mengetahui Berapa poin Masing-masing Harga Forex Berubah Kedepan Bila EURCHF Dinaik Atau turun 100 poin Atau Atau Pesangan Forex lainnya Misalnya Pokoknya Yang mana saja Naik Yang mana saja Turun Kedepannya Bakal Berapa Masing-masing Harga Forex Nah disini Sangat mudah kita ketahui Adalah Berdasarkan Benjumlahan Triangular Ya Ini sama Semua ini Bantinya Kapanpun Akan seperti ini Hasilnya Akan seperti ini Hasilnya Saya enak makan dulu Hei Lewat Ya Ini Harga Sekarang EURUSD 1,188 Kapanpun Ini Misalnya Nanti Atau Satu Jam Kedepan Atau Besok Atau Lusa Ya Tetap Semua Bergerak Berdasarkan Perkalian Triangular Ini Nah Sekali lagi Fungsinya Ini Apa Yang Poin Pertama Adalah Dengan Mengetahui Harga Forex Dengan Mengetahui Harga Forex Kedepan Kita Bisa Mengantisipasi Pemasangan Stop Loss Dengan Benar Nah Ini Baru Satu-satunya Di dunia Ini Saya Klaim Berani Saya Klaim Bahwa Ini Satu-satunya Di dunia Yang Bisa Mengetahui Berapa Harga Harga Forex Kedepan Nah Bila Anda Pengen Tahu Bila Anda Ingin Mengetahui Bila Trading Anda Perlu Butuh Informasi Seperti ini Boleh Saya Ditanyakan Ya Boleh Saya Ditanyakan Nanti Bisa Saya Kasih Link Kemana Bisa Bisa Bertanya Nanti Ditanyakan Di Grup Telegram Oke Demikian Ya Saya Kira Siapa Trader Yang Tak Putus Seperti Ini Oke Salam Korelasi Terima Terima kasih.